My Tidak 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 Lalu Balik lagi di Speakmola Biar klik! Karena kita kan bapak yang satu itu lagi gak ada ya? Saplah! 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 Itu! Eh iya aku gantinya! Kemana si Bopeng gimana? Bopeng lagi. Kemana sih dia? Cipeng! Cipeng kok Bopeng. Tantanya kemarin tuh lagi ini, lagi jual beli kapal tanker di tim Buktu. Kan dia kan udah... Dia punya jasa bersin sepatu ya kan, nah dia tuh mau merambah jasa bersin kapal tanker. Itu yang hari ini, hari besok tuh dia mau les bahasa Jakarta. Kalau ngomong gue? Ya kan seramping masuk ke gue! Pesadahannya tuh... Berarti sambil lari ya? Sambil lari. Dari Tanjung Priyok sampai ke Mentok Cinereh gitu ya. Coba banget! Lanjut sepeda, lanjut sepeda abis itu. Abis itu berenang, kali ciliung. Oh, triathlon. Lo orang jadi orang Iron Man-nya gimana? Sama amarin orang yang gak pake masker. Oh iya, budak. Budak, budak. Belumlah jauh. Belumlah itu. Belumlah jauh banget itu. Zaman dulu banget itu yang kopat-kobit. Maaf ya, dok. Maaf, dok. Kita jujur, emang zaman itu dia nyebelin, Bang. Dia aja ngakuin, kok. Dia ngakuin, lo kesel gak sama dia? Gak, masalahnya aku gak ngikutin dia pada masa itu. Aku nih yang dulu taunya gara-gara Marcel. Marcel kan ikut aksinya dia kan. Yang jadi wakil wakil kota. Tapi gak jadi kan? Iya, gak jadi bener. Jadi kok kita jadi ngomongin orang? Giba. Enak maksudnya orang yang gak ada. Tapi dulu pas masa-masa itu, Bang Vincent kesel gak? Gemes gak? Gak sih, kalo gue suka yang kayak gitu-gitu aja. Oh iya, dia kan masa dia mau tidurnya masih dengerin Justin marah-marah. Gue suka kalo ada orang yang berlawanan pendapat sama gue. Gue gak kesel justru yang, Wah dia punya pola pikirnya gimana ya? Dia bisa punya pola pikir kayak gitu. Dan ini masalahnya dia kayak waktu awal-awal keluar tuh kayak abang-abang biasa aja kan. Ternyata dokter. Betul. Nah itu ternyata yaudah gitu. Kalo abang-abang biasa aja kayak, Taunya dia itu kan bersihin mesin Pespa gitu kan. Tadi aku masuk situ, Pak. Masuk situ. Ada bapak-bapak gini. Awalnya kukira dia penonton Killing Min, Shay. Rambutnya Allah. Imo, imo ya. Imo, bener ya. Cato. Marah-marah mulu. Yang jaman Yosapat lagi ya. Yosapat. Tapi gue dulu pas ketika Tirta diajak bareng speak bola, gue takut loh. Kenapa? Takut di marah-marah sama dia. Eh, takut lho? Takut. Dan ketemu penonton. Itu apa? Itu apa? Dia di keseharian juga cak, cak, cak. Tapi sebenernya orangnya kayak apa? Aku kan belum pernah ketemu. Belum pernah ketemu. Mungkin ya sebatas lalu aja gitu. Oke lah. Dia udah banget berubah lah. Dia mengalami. Jujur. Dia jujur sekarang. People change. People change. Episode kapan itu aku juga sempet respect. Dia dateng syuting bang naik motor. Wah respect nih. Seorang yang followernya banyak naik motor. Habis itu respect ku hancur. Karena apa? Dia anak Harley kesini. Cuman. Pemiralah. Humble ya tadinya humble. Humble. Pemiralah unabit atau apa. Ya taunya. Mahal-mahal juga ya. Mahal-mahal juga. Gimana ya. Waktu itu kayak ini. Aku ganjeng-gadap. Aku pake mobil lagi. Wuh si murah. Si murah. Cepet sembuh. Pak Dokter. Gak sakit. Gak sakit. Oh gak sakit. Kenapa sih? Gak sakit. Gak ada acara juga. Gak ada acara. Gak. Tadi kita ngomongin gue kira sakit. Gak. 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 Gak bisa. Ya Pak Bimenedes. Tirta gak ada. Digantikan oleh Pak Vincent. Ya. Juga Indra Jagiel. Yang hari ini akan menjadi Pak Dokter. Ya. Gampang banget. Jadi Pak Dokter. Pak Dokter Gadungan. Di sana nanti ngomongin pankreas gitu. Spesifik lagi pankreasnya. Kalau pankreas rambutnya gini gak ya? Ya pankreas. Gak. 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 Tapi Bimenedes jangan lupa ada penggunaan penting. Karena buat kalian yang mau ketemu langsung dengan kelakuan wakti untuk langsung. Ini bisa datang ke Spik Bola Biar Clear. Hadir di Pesapora. Bersama Orkes Pensil Alis. Gak. 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 Ini band yang hanya dijumpai setahun tiga kali. Betul. 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 Menjaga eksklusifitas ya? Iya Pak. Karena gak ada lagu baru. Bener. Gak. Buat Bimenedes jangan lupa pakai jersey kesayangan kalian ya. Yes. Pertanyaan gue. Kita mau ngapain muk di sana. Muk berdua. Tirta tuh gak ada masalah. Dia takut ya? Ada lah. Something-something ya. Something-something. Seru pokoknya. Seru-seru. Seru-seru. Di Pesapora hari berapa sih? Hari pertama. Hari pertama. Hari pertama. Bareng Pak SBY bernyanyi dong. Waduh. Iya Pak SBY bernyanyi di hari pertama. Iya Pak SBY bernyanyi di hari pertama. Iya di hari ketiga nanti. Pak SBY mau melukis kayak Soleh Fati kan. Itu Pak. Saya ramah dunia politik. Pak Mukti Entut loh bukan saya loh. Pak Mukti Entut Pak. Pak SBY baik loh. Baik. Tapi siapa tau dia mau mencoba hal yang baru. Susu-suli. Susu-suli. Kata kecil. Iya iya iya. Iya iya. Masalahnya kan yang dilukis Pak SBY pemandangan-pemandangan. Iya. Landscape dia. Landscape. Kalau soalnya berarti kan hantu. 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 Tapi alhamdulillah ya Pak. Apa? Taman timnas kita. Oh iya. Ambil kuat dan segar. Dalam dua pertandingan kualifikasi pada dunia. Lawan Arab Saudi dan juga Australia. Iya. Dapat dua poin. Dapat dua poin. Gimana bapak-bapak melihat penampilan timnas kita. Apalagi sekarang ada Martin Pais. Nah gue sebenernya bukan masalah pemainnya ya. Iya. Kenapa kalau pemain di Indonesia tuh. Permasalahan utama bukan pemain. Bukan. Yang disorot ya. Yang media nge-booming adalah. Lapangan. Rumputnya jelek ya. Kenapa sih? Tapi memang rumputnya jelek banget. Nah gue kan gak ngerti ya. Gue tuh selalu bilang dimana-mana kayak. Oke nih lawan Indonesia udah banyak lah pandit yang ngebahas soal taktik ya. Iya. Kita kan ya udahlah. Ngomain lapangan nih. Nih masalahnya kan. Ini lapangan katanya udah gak dipakai lama ya. Beberapa bulan ya. Iya iya iya. Yang bahkan yang paus dateng aja itu gak dipakai lapangannya. Iya. Terus kemarin Sandi Wosel tuh gak cedera tuh. Yang dia nendang itu ya rumputnya. Melewet melewet. Gak sebenernya kalau kayak kita sebenernya gak akan ngerti juga rumput. Karena kalau kita main bola. Ngeliat GBK kan udah bagus banget bagi kita ya. Betul. Yang biasa main rumputnya. Cuma bagi pemain bola. Gue gak tau deh kayaknya. Ya si Sandi nendang itu sih keliatan kualitasnya. Patokannya ada lagi nih. Liat deh. Ketika main di Arab Saudi. Itu lapangan ditendang berkakel mesti umulus. Oh rumputnya gak mencelok-mencelok. Iya gak ada coklat-coklat. Gak ada kayak muncul-muncul gitu. Ketika Indonesia. Di GBK. Baik banget dah. Iya 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 iya. Nah yang aku ada tuh dari verifikasi dari panpelnya bang. Iya iya iya. Maksudnya dari beberapa pertandingan kok bisa. Masih lolos gitu. Itu kan FIFA kan. Kan pasti verifikasi dulu kan. Tapi kalau gak ada GBK kita main dimana? Bung Tomo. Banyak Bung Tomo. Banyak iya. Sebenernya itu bisa jadi keuntungan kita ya Bung Tomo ya? Bung Tomo bisa. Bung Tomo bisa. Karena pas masuk lo masih lewatin kayak ada tempat pembuangan. Dan juga tempat Bung Tomo tuh lebih strategis. Karena di sampingnya banyak warung Madura juga. Apa strategisnya? Bukti apa strategisnya gue? Main-main bang nyari rokok gitu. Nyari granita ada ya. Nyari granita. Kalau ngomongin Timnas ke lapangan yaudahlah ya emang. Ini pasti tak ada lagi nih main di ini. Tapi buat menurut Bang Vincent sendiri. Lo yakin seyakin apa nih sama Timnas sekarang? Iya cuman ini ya jadi gue tadi baru ngomong sama anak-anak. Gila ini fanset Timnas PSSI jadi pada optimis banget loh. Bahkan beberapa orang optimis sampe bisa nih peringkat 2 gitu. Gila kan? Gila kan? Gila kan? Tapi ada loh ada ya. Ya karena-karena kalau diliat-liat bisa nih kita nih. Itung-itungan masih bisa. Secara itung-itungan bisa. Apapun bisa sebenernya masih-masih terbuka. Cuman kalau gue sih tetep ya masih berkembang ini tim baru pada ketemu juga. 4 lah, 3, 4 mungkin insya Allah bisa. Aku sih pede ya bisa 2 ya. Aku sih pede bisa 2 ya. Nah ini salah satu ya. Iya. Serius pak. Karena ada Martin Paez pak. Bener. Dulu kalau kita ya gak pede gitu sama keepernya. Kalau misalnya kena serangan kayak kemarin-kemarin. Udah pasrah ya? Ayo udah pasrah aja gitu. Sama backnya gak sesolid sekarang. Iya sih betul. Wah tapi kalau gue kemarin game lawan Australia menurut gue man of the matchnya Rizky Rido. Gila Rizky Rido. Dia baru menang juga Binaraga itu pak. Hah? Rizky Rido baru menang. Oh bukan itu yang kembang. Rizky Rido yang kembang. Iya, iya, iya. Iya, iya. Iya, iya, iya. Tapi dia benang Binaraga benar. Iya, iya, iya. Iya, iya. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Dari sana, dari Brandon dia tuh. Dari Sumatera sana. Bisa keker badannya. Steiner punya Mal Jopri ya. Iya, iya. Gak tapi Rizky Rido benar mengimbangi ya? Iya, iya. Mengimbangi. Membaca permainan lu bagus gitu. Rizky Rido aku idolamu. Rizky Rido gak mau main kesini ya? Aku idolamu. Kamu idolaku. Batman dong. Kamu idolaku. Batman. Rizky Rido ya benar-benar Rizky Rido. Lu gimana? Yakin peringkat 2 udah siap gila sih. Karena trauma masa lalu dengan ekspektasi tinggi dikecewakan Timas udah sering. Iya. Udah biasa ya? Udah biasa. Selalu begitu kita. Selalu punya ekspektasi, kecewa, tetep cinta bang. Kita lagi kecewa. Selalu ada harapan kok. Tapi kalau Tony ini aku yakin sih 2 dapet. Mirip-mirip Van Samuel ya? Beda. Kayaknya mental kita sama deh. Mental kita sama. Beda, beda. Bueda. Beda. Kama fans inggris sama ya? Belantang kurang apa. Penyeluju tuh sekarang jatuhnya relawan. Orang yang ke rela ya. Kemarin gua mengintai gini Bang Vincent, Wah ini kalau misalnya nanti Indonesia Amin Meret lolos ke Piala Dunia 2026, terus ketemu Belanda Tom Haya yang tanggul ke gawang Timnas Belanda gak selebrasi kayak gmdk. Terus ada yang bales, Ya bang ntar tiba-tiba Belanda yang gak lolos piala dunia bang. Kan suka begitu? Kan suka begitu? Suka begitu? Suka tiba-tiba ya, suka tiba-tiba. Ya selama delik gak main mah. Tapi mantep, tapi Muntiyo kenapa di Arab Saudi kan si line up intinya ada Witan kan? Nah kemarin di GBK Witan gak main, malah digantiin Marcelino ya? Lebih ini, sebenernya mau melakukan serangan balik cepat lah. Karena kalau Witan-Witan pressingnya bagus sih, pressing monster gitu kan. Ada Witan, ada Tom Hai. Namanya yang gue agak kurang kaget adalah kenapa Tom Hai itu dicadangin. Karena Tom Hai itu adalah pemain yang bisa mengalirkan bola secara pelan. Dulu lalu kemarin tuh, tim nasi itu permasalahan utamanya. Jadilah main geresok-berusok buru-buru banget. Buruk-buruk buruk buru-buru banget. Saking buru-burunya bikin pemain tuh keringetan di lapangan. Hujan, walaupun hujan keringetan. Katanya kamu ada tips untuk keringetan gitu. Ada dong. Ini gitu bagus sekali ya. Ya tapi itu maksud gue, perubahan strategi emang dibutuhkan sih. Tapi satu masalah yang mungkin gue gak tau apakah kalian suyu apa enggak di Indonesia adalah. Permasalahan utamanya adalah terlalu terburu-buru. Terus juga lini belakang udah oke. Tapi permasalahan di depan kadang suka bingung mau ngapain. Udah berapa kali pemain Australia padahal ngelakuin kesalahan loh. Tapi ya ujung-ujungnya bingung lagi ke kiri lagi. Tapi mungkin karena cape juga, pressure. Keliat sendiri Wahaji ya, si Orat Mangun kan sendirian. Lari ke depan, set. Gue mana, anjir. Capek. Si Witan tuh kalo dia makan pake santan kara, jadinya karawitan gak sih? Ya nanya doang. Witan nama panjangnya Perwi. Perwiritan. Witan kan orang Jawa. Apa tuh? Witankulon. Wetan. 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 Aku katanya mau punya tips. Aku punya tips. Aku punya tips aja. Aku punya tips aja. Aku punya tips aja. Aku punya tips aja. Nah ini ada tips biar kalo main bola kerebas dari drama ketombe sporti. Mesti pake sampo clear anti ketombe dan rambut rontok dengan 10 kali super vitamin. Yaitu niacinamide. Bantu menguatkan kulit kepala agar ketombe gak balik lagi. Ada gingseng juga yang bisa 10 kali lebih kuat lawan rontok. Dan ceket abis ketombe basah dan kering dan lawan rambut rontok. Yes. Pokoknya kalo pengen punya kulit kepala yang kuat. Sehat dan bebas dari drama ketombe sporti. Tinggal. Clearin aja. Tuh, siapa ya? Lu udah gantian? Oke. Yang selalu tampil kuat juga dan segar. Speak Bula biar clear. Kami baru had... Ini gak. Gak ada intonasi. Ini berapa lama? Speak Bula udah berapa lama? Tiga bulan. Tiga bulan jalan ya. Tiga bulan jalan tapi kita udah masuk nominasi Santini Jebret Media Award 2012. Kalo kalian lihat kita kemaren baru tiga bulan udah masuk award. Mereka udah tiga tahun menang semuanya. Ngomong di depan Jebret langsung berani banget. Emang. Jadi cara dukungnya semoga temen-temen mau vote buat Speak Bula juga. Ya di official website Jebret Media ya langsung voting aja. Itu ada semua disana. Kalian tinggal pilih. Dan yang paling penting semoga kita menang. Kalo gak menang acara tanggal 26 ya? Di depan. Ya menang lah. Menang lah. Menang lah. Tapi kita tau sebenernya yang menang siapa kan? Total Football yang menang. Total Football. One stop football. One stop football. Monika Desideria. Planet Football. Planet Football jangan dulu. Planet Football jangan dulu. Dig doang sama Uncok Baba. Ama Del Piero dulu pernah. Oh iya pernah. Perklan. Iklan. 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 Oh iya iya iya. Betul betul betul. Ama ini yang main bola api. Ronaldo. Ronaldo. Oh iya main bola api. Tapi tetap sama legenda iklan sosis ya. Bener. Itu budgetnya murah banget ya iklan sosis ya. Lihat dari kan. Ya gue kerja di ANC waktu itu ya. Oh iya. Maksudnya kayak ngeliat warna-warnanya. Kayak murah banget. Ya udah-udah abis duitnya bayar setelahnya. Uktavianus Maniani. Iya bener. Untung sekarang gak ada kan. Gak ada ya iklan ya. Gak ada. Gak ada kan. Sosisnya masih. Sosisnya ada. Kembalian warung sekarang. Sisa seribu itu. Oh biasa permen ya. Sekarang udah sosis ya. Ya enough ngomongin tim nasional Indonesia. Karena akhir pakan ini. Terhasil break sudah selesai. Dan kita akan kembali dengan Derby London Utara. Tottenham Hotsports melawan Arsenal. Langsung di. Beda. Sampai clear. Yes. Ini kan di depan kita Pak Vincent udah jelas ya pake. Oh iya dong. Jacket Arsenal yang ini kan. Oh iya dong. Bapak Arsenal banget ya. Gila-gila. Beda ya. Beda ya. Beda. Tapi gapapa dong. Gak mau apa. Wah kalo MU ke City sih agak gimana sih. Agak gimana ya. Iya bener dah. Iya ya. Bener. Gak jadi deh aku. Gak jadi bener kan. Tapi gue suka banget thirdnya MU. Tahun ini yang putih. Dari buat gue itu bagus. Culture dong. Bagus, bagus. Culture. Nah kalo ngomongin Arsenal nih kan Pak Vincent. Arsenal banget. Parah. The Gunners money ya. The Gunners. Dari tahun berapa Pak? Mana? Oh iya. Meriam. 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 Meriam Melina. Gue suka Arsenal tuh dari Berkam. Sebenernya jamannya Berkam. Deniz Berkam. Deniz Berkam. Waktu di Ayak gue suka banget sama itu orang. Dia ke Inter. Belar ilang aja gitu. Berapa tahun di Inter. Dua tahun apa setahun. Abis itu ke Arsenal. Ngeliat mainnya Arsenal disitu. Terus. Oh ini dia. Ini tim gue nih. Gitu. Jadi emang. Dari Berkam dulu. Dari Berkam dulu. Dari Berkam. Kalau saat itu Berkam. Apakah kamu tetap menyebabkan? Mungkin iya. Mungkin iya. Bisa jadi ya. Bisa aja. Karena Berkam. Gue karena dulu dari Belanda kan. Belanda, Ajax. Tim klub pertama kesayangan gue tuh Ajax. Oke. Pemain-pemain Ajax lah. Ajax keluar ke Eropa lain lain. AB6 bro. AB6 bro. AB6 bro. Jadi jatuh cintanya kemudian sama Arsenal. Nah dulu pun gue AC Milan jaman trio Belanda. Oh. AC Milan. Jaman yang lawan di trio Jerman di Inter kan. Trio Jerman itu. Iya. Jadi gue AC Milan. Pokoknya gue ngikutin pemain-pemain Belanda yang. Jijuve si siapa? Edgar David. Edgar David. Si Dov di Milan sempet. Edwin van der Saar. Van der Saar di MU. Ya sekadar ngikutin sih. Tapi gak gak yang. Ini cuman. Jatuh cintanya cuman di Arsenal. Aku tuh agak aneh sebenernya. Aku kan suka MU. Jadi bapak aku tuh gak tau bola. Jadi ada masanya waktu lebar. Masa gak tau. Misalkan nih ada. Pak ini apa? Apa itu? Bukan. Nah ini apa nih? Bapak lu gak tau nih berarti nih? Aku gak tau. Dia tau. Dia tau. Dia tau. Jadi gak nontonin bola. Oh. Kalau gak nonton bola pasti minggu nonton tinju. Nonton tinju betul. Bener. Holyfield dia tau. Tapi boleh dia gak tau. Jadi ada masanya. Ada momen lebaran. Anak-anak kecil. Baju barunya tuh baju bola. Oh iya. Karena gue suka MU. Ya. Gue bilang. Beliin aja baju bola. Merah. Pulang tau beli apa? JVC. Arsena. Lo nya cuma merah. Cuma merah. Yang penting merah. Baju MU merah. Gue bilang. Ya mungkin gue gak nanya-nanya kali ya. Ada merah. Ya gak apa-apa. Gue lang dapet JVC Arsenal. Cuma kan kalo dulu ya santai-santai aja. Iya. Mungkin dia sempet mau milis main padang juga itu. Mungkin. Fendry Moffu. Fendry Moffu. Fendry Moffu. Fendry Moffu. Gue bayangin kalo gue speak bola. Liverpool 2. MU 1. Bayangin. Tapi dulu ada sakit hatinya. Gara-gara Liverpool ngalahin Juve di champion. Yang Luis Garcia. Oh. Yang Luis Garcia. Mereka juara itu ya. Ya Luis Garcia yang volley kan. Ya yang volley. Tuh sakit hati. Tau sendiri kan Juve di champion kayak apa. Inventasi bodong. Final abis itu gak juara. Tapi tenang aja Mas Mukti. Tapi udah pernah ke stadion ya Mas Mukti. Gimana? Di Lealpi. Belum. Teladan pernah paling jod tadi. Teladan. Medan itu PSMS. Seneng banget aku disitu. Serius kok. Serius. Oh yang pas ini ya terus tenap ya. Terus tenap. Waktu aku di depan teladan. Wah ini dia stadion. Pake Supar di Nasir. Lu bayangin aja ya. Kita kan ke stadion lokalnya happy banget ya. Iya. Gue ke stadion benteng dari kecil nonton Persita kan. Anggera. Yang rumput-rumputnya. Iya. Tengah lebak bulus di bolan. Kamu ultrapet udah pernah? Belum. Gak tertarik gue gak tau kenapa. Masa? Belum ada waktunya aja. Waktunya ada waktunya. Gak lah kok kater-kater gitu dulu. Kalo kater kan gue kerja. Walaupun. Tapi kan maksudnya kemungkinan kesananya ada. Ada tapi emang waktu belum ada. Duitnya ada. Rezekinya ada aja alhamdulillah. Belum ada kesananya berarti. Belum ada. Ketika orang nyuruh milih gue ke Old Trafford atau ke Jepang. Gue milih ke Jepang. Lebih seneng-seneng disana. Lebih seneng disana. Cuma tujuh jam. Gak pake transit. Makanan enak. Old Trafford masih termasuk klasik tuh kan stadion. Iya kan. Tapi gue pengen. Insya Allah tahun ini lah. Pak Binsen udah ya? Pak Binsen gak Arsenal kan? Ke Emirates. Highbury pernah juga pak? Highbury gak. Highbury gak. Cuma tournya doang. Oh yang udah jadi apartemen itu ya? Tapi itu bahaya banget ya. Jaman Arsenal di Highbury. Pecil. Wah itu berusaha tuh. Itu kan terakhir juara disi itu. Oh iya gak perakala ya. Invisible. Arsenal tuh satu-satunya tim yang mendapatkan trofi emas. Primer karena unbeaten. Oh iya. Walaupun banyak serinya. Iya 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 benar. Juve juga pernah seri A. Juve seri A pernah juga unbeaten. Berapa? Pertanian. Enggak. Tahun berapa? Tahun 2. Baru-barunya Conte tuh. Pernah bang? Pernah bang. 2011-2012 tuh. Juve tuh pernah ada momen. Seri A tuh jadi kayak Liga Inaugurasi. Iya. Udah pasti juara aja udah. Udah 7 tahun nih kayak City nih bisa jadi nih. Baru-barunya Pirlo tuh. Itu unbeaten tuh. Pirlo dilepas sama Milan pindah ke Juve itu. Iya. Tapi mungkin unbeatennya beda sama Arsenal. Juve banyakan serinya. Ini juga sama ya. Sama banget serinya juga. Tapi seru banget waktu Arsenal pada masa itu ya. Oh iya. Serem. Contrategnya cepet banget. Sebenernya lapangan yang kecil atau penonton yang deket? Kamera sebenernya kalo. Angle kamera. Angle kamera. Angle kamera. Kalo menurut gue sih. Kan ga mungkin ga. Lapangannya berubah jaman 2. Iya makanya. Orangnya keliatannya gede-gede banget kan. Lapangan Arsenal tuh setelah gue yang Highbury tuh. Dia pake standarnya Inggris yang width. Ngelebar. Tapi panjangnya emang berbeda dibanding. Standar Vivo yang sekarang gede-gede lah. Oh iya. Dia ngelebar. Dan jarak dari penonton ke lapangan tuh deket banget. Makanya kayak. Pressure nya tuh buat lawan tuh. Gue seneng banget kalo liat MU main sana pasti kalah. Gakuk banget Arsenal. Gakuk banget. Sama ini banget gue. Di era itu pemain Arsenal pasti dadanya basah terus. Ya iya. Pake balsam dia. Pake balsam dia. Pake balsam. Pake balsam. Pake balsam. Di gituin balsam. Kan banget panas banget. Biar napasnya kayaknya. Inggris dingin banget kan. Oh iya iya iya. Padri Fiera basah. Freddie Kliungberg. Mantes. Endri pake sarung tangan dulu ya. Iya iya. Dulu jaman kecil gue kira ini orang pake celemek atau apa. Disini basah. Gua pernah main Tarkam pake sarung tangan. Panas banget. Gegean. Kayak Nemer Bogor. Iya iya. Gua pernah war tujuan. Wah pires nih gue di kanan. Pires langan panjang. Ini bang. Si Fabregas kan debut di Hebruri ya. Nonton itu aku kayaknya. Hebruri ya. Dia nomornya masih belasan. Iya masih belasan. Masih banyak lah. Iya terus David Bentley juga. Oh Bentley. Kalo ngomongin David Blanti. Berarti kan Bentley dari Arsenal dia akhirnya itu pindah ke Spurs. Ke Spurs. Kan ini. Iya. NLD. North London Derby. Lu pernah ngerasain kayak. It's just Spurs anyway gitu. Kayak bodo amat gitu. Sempet. Sempet kayak. Ya kan sempet. Sebelum. Berapa tahun lalu kan. Gak pernah lah Spurs. Ceritanya di atas Arsenal kan. Sampai. Tiga tahun lalu apa yang posisinya di atas Arsenal. Barulah tuh. Walaupun memang pertandingannya sengit. Jamannya gue kecil mah. Ya Spurs. It's just Spurs lah. It's just Spurs lah. It's just Spurs lah ya. Jadi apa. What do you think of shit? It's Spurs. What do you think of Spurs? Spurs? Eh tapi iya. Terus tuh lu. Gue punya temen. Fans Spurs ada. Si ini. Om Ben Harsi Torus. Ada Pandit Sempak Bola. Dia fans Spurs tuh. Kalo kalah udah pas aja deh. Udah biasa. Fans Spurs, fans Newcastle tuh udah tahap dimana kayak. Lebih parada dari Amy gitu ya. Iya sih. Tapi jaman. Sekarang pun Amy kalau lawan Arsenal. Ikhlas. Gue udah tahap dimana kayak. Calculated loss. Udah alias pasrah. Iya udah pasrah. Kayak ketemu Liverpool kemarin. Ah udah pasrah aja. Udah lah. Tapi kan berarti kan minggu ini ya gak ada Odegaard. Gak ada. Odegaard mana? Cidera. Cidera. Bukan. Cidera Angke. Rice. Kartu Merah. Calafiori. Siapa sih? Calafiori. Calafiori juga masih Cidera. Si pemain barunya tuh siapa? Merino. Cidera juga. Masih Cidera Bangu. Baru dateng langsung juga. Ketiban Gabriel. Gak kata lucu. Ketiban Gabriel. Ketiban Gabriel. Ketiban Gabriel. Iya, 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 iya. Ketiban. Tapi kalau gue sih masih yakin sih. Gue sih yakin Arsenal renang lah. Iya. Solid banget soalnya. Iya. Maksudnya udah tiga musim turun-turun kejaran sama gini. Ketika ngomongin Arsenal sama City. Itu kan sebenernya poin. Arsenal yang dapetnya sekarang itu udah bisa juara. Di musim-musim sebelumnya. Ya. City-nya aja ya. Kelakuannya. Kesugihan. Iya, iya, iya. Tapi Spurs itu dua musim ini lini belakangnya lumayan. Sampai tengah musim. Lumayan kan? Sampai tengah musim bener lumayan. Musim lalu Spurs menakutkan awal musimnya. Sampai medisane cedera. Iya. Ya, betul. Kalau backnya kan bagus gara-gara ada Van der Veen kan sebenernya. Iya, Van der Veen. Besok gak main kayaknya si Van der Veen, si Solange itu gak? Kalau di FPL dia 75% tuh. Aduh gue belum dan di FPL lagi. Iya, 75%. Kemungkinan mainnya. Masih ada kemungkinan mainnya. Oke oke oke. Tapi si Giebernya juga bagus tuh. Vicario lumayan. Vicario. Vicario lumayan. Si Udogi main dong Udogi. Kadang ada lagu ya. Vicario. Aku suka ini sih, Pedro Poro. Pedro Poro. Pedro Poro. Gua gak tau lagi lagu apanya. Ada yang rakun. Oh, yang rakun itu. Pedro. Itu ada di tempat-tempat dugam gitu pak. Emang yang paling dugam. Tempat disco di Jakarta Selatan. Tapi bisa jadi Solange. Kan masih cedera. Cedera pas sesi latihan. Berarti siapa nih? Strikernya siapa? Spurs. Son. Madison. Richard Lisson. Richard Lisson. Richard Lisson masih di Spurs. Masih, bang. Masih baru dia. Gila itu. Kan masih baru. Diceng-cengin gak pernah nyetak. Iya, tapi di Brazil salto. Tapi Richard Lisson kalo liat rekornya di setengah musim itu bagus. Di Spurs. Ketika semua udah kan. Si Eng itu kan tipikal pelatih yang gak bakal ganti skema. Lo pernah tau gak? Eng itu dulu sebelum pindah ke Yokohama Marinos. Dia di Proch sama Adiyani buat pindah ke Persija. Oh iya? Jadi pelatih Persija. Eng. Pasnya kok dulu. Ceritanya katanya. Jadi harusnya akhirnya dia milih Yokohama Marinos. Kenapa ya? Dia gak tau disini ada kopi-kopi enak. Dia gak pernah merasakan ciranya. Dia gak tau CMD apa disini. Wah, CMD. Seru banget ada CMD disini. Ada orang jalan-jalan bawa monyet, bawa ular. Di CMD. Itu pemandangan. Seru itu. Iya, tapi si Eng itu emang pelatih yang. Kalo liat di musim lalu. Ketika Spurs melawan City atau Chelsea. Yang prestabul banyak. Oh iya, iya. Itu kan serangannya buset. Udah kayak bodo amat pertahanan. Gue nyerang, nyerang, nyerang. Terus. Di Spurs ada si pemain cadangan yang namanya Adam. Adam siapa? Adam siapa? Ada, orangnya agak kurus-kurus. Ramonnya segini. Adam. Adam pemen Spurs. Adam. Bener kali, bener. Adam bener. Adam bener. Brennan Johnson. Ya ah. Ada ya Brennan Johnson. Brennan, Brennan. Brennan, Brennan. Brian, Brian. Bukan Brennan. Brennan udah dibilang Brennan. Adam siapa? Adam siapa? Adam Wartem mah. Ini, palas. Gak ada ya? Ada, dia bagus banget mennya. Adam siapa? Tapi dia cadangan mulu. Cadangan mati. Berarti gak bagus dong kalau cadangan. Masih kan gak main. Gimana lu liat bagus, dia gak main. Tapi besok Arsenal mungkin mainnya bisa all out. Bisa. Karena Arteta harus diperpanjang. Iya. Perpanjang lagi 3 tahun. Lu tipe fans Arsenal yang percaya sama Arteta? Iya. Gue di dua musim pertama gue gak yakin. Gak yakin. Sesudah. Karena apa? Karena gue ngeliat mainnya deh. Gue gak peduli menang kalah lah. Gue fansnya Belanda dari dulu. Fansnya Arsenal yang gue seneng dihibur gitu. Gue seneng nonton pertandingan sepak bola yang mainnya enak diliat. Kalau kalah menangnya udahlah belakangan lah. Nah itu gue dapetin di tahun ketiganya Arteta sebenernya. Wah mainnya gue udah. Oh dia mau mainnya seperti ini. Udah dapet ya. Udah dapet gitu. Terus dengan pemain-pemain yang ada. Dia berhasil. Oh yaudah gue sekarang. Termasuk yang believe in Arteta lah. Iya. Solid ya. Solid banget. Soalnya waktu si Gabjes cedera. Si Nketiah. Iya. Bentar bentar gue pernah ya soalnya. Iya bentar gue pernah ya. Bang Vincent ada masalah dengan Nketiah. Karena semua fans-masalah gitu ya. Gue tanya soal Nketiah. Iya. Apaan sih? Kenapa? Fans temen gue nih. Jerry Arvino gue tanya. Semuanya. Coach Asti juga. Coach Asti juga. Tapi dia waktu Gabjes cedera dia. Bagus mainnya. Lu pendapat soal Nketiah gimana sih? Mungkin kita ada sesuatu yang gak bisa kita lihat. Tapi bisa dilihat Arteta. Dan juga temen-temen Arsenal yang lain. Karena mereka juga segitu sukanya sama si Nketiah juga kan. Sebenernya kan. Tapi fansnya banyak yang kayak. Udah jual aja nih orang-orang nih. Memang gak. Tapi untuk sekelas Arsenal sih kayaknya gak sih. Iya. Mesti halus sih. Dan akhirnya mau dijual. Mesti halus di jawabnya nih. Kayaknya buat Soton gitu ya. Southampton. Newcastle. Oke lah gitu. Kelasnya. Kayak Elanga di MU ya? Anthony Elanga. Oh iya bener. Gue kasal sama dia. Gara-gara dia. Neckle Rashford mau nendang. Harusnya apa bisa nendang. Eh di tackle. Lamedian goblok ya. Dia pindah kemana sih Elanga? Nottingham. Nottingham Forest. Walaupun Elanga masih megang rekor. Pemain paling cepat. Kecepatannya di musim lalu. Oh iya? Pas di sprint. Pas di pertandingan. Nanti cepat banget. Paling tinggi. Udah ketemu teren fuiri belum? Ya. Riko Sima Junta. Riko Sima itu Melky Peke belum. Melky Peke lesari. Itu pelari. Itu pelari. Itu pelari. Ben Johnson. Ben Johnson. Melky Peke belum ketemu. Melky Peke belum ketemu. Lu sebagai bukan penggemar Arsenal. Lu suka ga dengan cara melatihnya Arteta? Gue menikmati. Menikmati mainnya? Gue sebagai fans semi tuh melihat sejak Setelah Harvard Ferguson ya kan. David Moyes. Louis Van Gaal. Ada Ryan Gisterno. Terus abis itu Jose Mourinho. Kayak ga ada kekewargaan gitu. Lu kayak ga ada pelatih yang dekat sama pemain. Sekarang Ole tuh dekat. Ole tuh ngerangkul semuanya. Karena he's a legend juga kan. Terus Ten Hag. Gue gatau. Ten Hag mungkin kendala bahasa. Lu liat Ten Hag sama Arne Slot ngomong deh. Slot ngomongnya bertutur. Katanya bagus banget. Ten Hag tuh kayak. He 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 he. Kayak gue gatau apakah dia emang kekeluargaan. Tapi gue ngeliat Arteta tuh walaupun agak nyentrik ya. Cara-caranya kayak lu pasang apa sih. Dia kan pas tahun Liverpool dia pasang apa gitu. Ada copet lagi. Ada copet lagi. Copet lagi lemakan malam dia nyiapin copet-copet. Itu kata Roy Kinn. Pas Roy Kinn kasih tau sama si Ian Roy atau Gary Neville bilang. Ya Arteta ini nyawa copet bayaran buat nyopet anak-anak timnya. Itu taruhin ini yang ngebuat Arsenal juara. Dikitin sama Roy Kinn. Karena dia copet. Tapi gue menikmati. Karena kalo gue bilang. Tapi gatau ya. Gue punya temen-temen Arsenal tuh yang dari awal tuh udah. Wah yakin bakal juara gitu. Udah kayak ngecengin-cengin gitu. Ujung-ujungnya gue giniin doang. Satu piala nih gue. Di musim paling ancur. Satu piala nih. Satu piala lumayan. Ada temen gue, fans yang kayak dari awal. Gak gak bakal nih aman. Kayak. Dia pengen juara tapi mesti ragu-ragu. Karena trauma dari sebelum-sebelum ya. Tapi dengan Arteta setelah Arsenal wanger ini menyenangkan banget ya. Iya menyenangkan. Kalo gue kayak. Beneran lu semua pemain tuh bergerak tau mau ngapain. Kalo pengen juara pasti siapa yang gak pengen juara gitu. Tapi along the way prosesnya itu gue menyenangkan gitu. Buat gue punya tim sekarang Arsenal tuh menyenangkan diliat. Karena kan sebenernya ketika lu punya tim lu sebagai pelatih. Lu ngeliat perkembangan tuh sebenernya trofi. It's a must. Maksudnya lu itu emang wajib ya. Tapi kalo ngeliat proses week in week out dong. Di liga tuh gimana proses lu. Kalo lu ntar main bagus. Kalah-kalah bagus. Kalah-kalah itu kan berarti kan ada sesuatu kan. Beda sama turnamen. Makanya di Piala Dunia kan. Piala Dunia itu kan ya tiba-tiba yang juara kayak piala Eropa 2000. Yunani tiba-tiba juara. Yunani. Papadopoulos. Iya kan lu kan gak berpikir dong kayak. Nek, Portugal lah ketika juara. Dia kan urutan tiga terbaik. Tapi akhirnya juara. Perancis ketika Piala Dunia 2018. Sepanjang turnamen paling bagus pertandingan lawan Argentan doang. Sisanya ya main gitu aja. Tapi maksud gua. Liga tuh kan panjang ya. Maraton. Dan. Belum lagi cedera apa-apa. Belum lagi cedera. Duk itu Arsenal bisa ngejar poin City yang segitu banyaknya. Tapi emang apa sih Arsenal. Di paruh kedua musim. Ada aja masalahnya. Pokoknya tahun musim mana tuh. Aston Villa kalah dua kali kan. Iya. Itu. Kepleset-kepleset gak jelas gitu. Gitu-gitu ya. Yang bahaya. Karena panjang ya. Panjang. Besok aja si Arteta langsung ketemu Spurs. Atalanta lalu City. Ya. Panjang. Ini gak ada Odegaard. Rice di. Di City kayaknya udah main sih. Udah bisa main ya. Udah bisa main ya. Kalo Fiori gua gak tau. Katanya slight injur doang sih katanya. Mungkin bisa main juga besok. Tapi yah. Kalo City sih gua gak tau sih. Kalo City di kadang siapa ya nanti lawan City ya. Ini City. Sebentar. Kalo di besok kan di Spurs ya. Iya. Di Sheet Heartlane. Di Arsenal kayaknya bang. City kayaknya home ini. Ini dia home. Ini dia home. Iya home minggu ini. Ada Stirling kan? Ada. Stirling. Stirling. Stirling kan tapi ini apa namanya. Oh di kandangan City bener. Siti. Hari Minggu jam 22.30 WIB. Kalo besok Spurs di. Spurs di kandangan. Enggak di White Heartland. White Heartland. White Heartland. WUW. Berarti ya WUW. Stirling dibeli untuk itu kan. Ngejerin copet. Ngejerin copet. Ngejerin copet sewa Arteta. Nge sewa Arteta. Nge sewa Arteta. Ngejerin aja. Kopi-kopi dia. Itu Stirling. Itu Stirling. Beda. Itu Stirling. Ngejerin ada lima pemain. Apa? Itu. Oh iya bener. Karena itu udah kedatangan Pak Vincent ya. Kita tuh mau komentarin. Ini Pak Vincent. Lima pemain Arsenal dengan tampilan rambut paling segar. Wah dong B. Di clear. Top 5. Wah. Siapa lagi kalau. Pasti paling bagus ini. Freddy Jungberg deh. Gak ada ya. Robert Pires. Robert Pires. Yang kelima ini pemain kesayangannya Pak Vincent. Yaitu Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Eh tapi dia faktanya bener gak yang dia gak mau naik pesahabat? Iya. Non flying Dutchman. Oke. Berarti selama dia sampai akhir itu darat terus ya? Darat terus ya? Darat terus ya. Oh dia pakai ini kali. Apel tidur. Jadi pas langsung. Langsung. Langsung tidur. Oh ini keempat ada Grandi Chaka nih. Grandi Chaka. Grandi Chaka nih. Ini jagoannya Leverkusen nih sekarang nih. Yoi. Tapi ini menurut Pak Vincent rambutnya mundur apa gak nih? Apa perlu ditangkap rambut? Ini oke nih. Dia oke nih. Masih simetris tuh. Masih simetris ya. Iya. Dia sih cakep juga nih emang nih. Orangnya keras kayaknya. Orang Swiss keras. Ngototot ya. Galak ya. Lima denis berkah. Empat ada Grandi Chaka. Yang ketiga kita punya. Ses Fabregas. Gue gitu banget pas PL Dunia 2010 gue nonton. PL Dunia di salah satu fast food yang di Kemang. Itu yang dipengkolan. Iya kan. Nonton nih gue. Cewek-cewek nonton. Kamu kan dia nyarin live kan. Mohon maaf banget nih. Tapi dia yang manggil Ses Fabregas. Ses Fabregas. Seks. Ini cewek-cewek yang. Gue lagi makan SG. Wuuu. THST anaknya kan dari ini kan? Dari Fabregas. Regas. Namanya Regas. Jadi gue terakhir waktu dia kesini gue sempet. Party sama dia. Tiba-tiba lagi ngobrol-ngobrol. Eh bentar ya. Dia dapet telepon. Dia keluar. Balik lagi bukanya senyum-senyum. Ternyata itu. Dari apa yang dia pindah ke Barcelona. Oh iya. Tawarannya dia dapet waktu disini. Oh gitu. Akhirnya dia pindah ke Barcelona ya. Ke Barcelona. Emang kan emang biasanya dari Lamasnya ujung-ujung baik-baik juga. Benar. Dan waktu pindah ke Barca masa premnya Fabregas. Betul. Sedih itu dia. Barcelona juga lagi jago-jago aja. Iya, iya, iya. Siapa yang nelfon itu ya? Eto'o kali ya? Enggak, enggak. Pasung gak bro. Orang agensi Barcelona. Fabrizio Roman. Fabrizio. Ya urutan kedua kita punya. Robert Pire. Oh ini. Robert Pire. Tirta nih, Tirta. Robert Mie. Ini ganteng banget nih. Pemain Helena Pella ya dia ini ya. Wah sebenernya ada yang lebih ganteng lagi sih ini. Emmanuelle Petit. Pemain *** Iya. Hahaha. Itu mah Oliver Giroud. Enggak, enggak. Kalau si Petit kan dulu juga kayak gondrong-gondrong-gondrongnya kayak pemain ******. Sama ini Bang Pascal Sigan juga. Pascal Sigan. Oh tak gitu. Wah tak Sigan. Ah, soal Campbell juga. Soal Campbell. Sekarang Pascal Cogan. Cogan. Bang Cogan. Bang Cogan. Ini yang baru nih Kalafiori. Yang pertama Bang Cogan dari Arsenal. Ricardo Kalafiori. Di gue masih pengen ngeliat dia lebih banyak lagi sih sebenernya. Apa mainnya sih. Dari punya alkohol kamu ya. Oh iya Sisi Tipsy. Ojan, Ojan. Ojan anak pindes. Bukan dong beda. Mau kali Sisi Tipsy. Bukan. Tapi kalau menurut Pak Vincent selain 5 list yang tadi ya. Siapa pemain Arsenal yang punya rambut selalu segar dan bebas dari drama? Wah udah pasti bakarisanya. Bakarisanya. Nama Song ya. Song Bilong. Song Bilong. Nggak bakal ada ke Tommy orang. Jalur yang gede-gede kan kalau susahnya kan. Jalur rambutnya kan gede-gede. Masa lupa? Nuan Kokanu. Nuan Kokanu. Nuan Kokanu. Rambutnya kayak Paul di Tekken kan dia. Oh iya bener. Oh iya. Gitu. Martin Kion nggak Martin Kion? Gitu. Lu dulu pas jambungin Arsenal tahun 90-an kan backnya galak semua ya. Galak. Lee Dixon, Tony Adams, Martin Kion. Winterburn. Winterburn. Itu kan pure English. English blood semua. Lu galak semua. Lu pas ngeliat itu. Pas lu liat lagi kayak gue ngeliat lagi rekaman. Anjir galak-galak banget ya. Tinggi-tinggi gitu ya. Distroy di berantemin nih udah. Distroy di berantemin. Semua di berantemin mah jaman dulu. Nah tapi jaman dulu ketika Arsenal Lone United ya. Pasti ada ini. Viera sama Roykin tuh seru banget gitu. Wah itu seru. Yang dari tunnel kan ada. Ampe sekarang videonya. Roy, Roy, Roy. Akhirnya temuin bareng tuh disini. Semua bareng ngobrol. Akhirnya baikan. Menurut tuh apa? Nggak, semuanya pada masa itu tuh punya bag yang anjing-anjing emang. Bag-bag tukang berantem semua. Kayak emi tuh ada Ferdinand, gitu-gitu. Ada Ferdinand. Ada Ferdinand. Nah gitu-gitu. Jadi kalo ketemu di lapangan rivalitasnya wah gila-gilaan. Enak banget gitu ya? Iya. Kenapa sekarang kayak terlalu... Terus santun. Terus santun. Apakah karena position base sekarang mainnya bukan yang gerasak berusuk tebas kiri tebas kanan? Bener sih. Inggris udah beda sih sekarang. Dan banyak gengsi kan pemainnya. Apa diingin di spill di... Twitter. Sempet ada pemain bola nih. Di lapangan kok begini banget ya gini ngarap. Tapi ternyata kalo malem DM aku. Tolong bantu viralin ya. Bantu viralin ya. Tolong guys. Twitter do your magic. Kalo lu walaupun bukan fans Arsenal gue pengen nanya. Tapi pemain Arsenal yang lu suka sepanjang masa siapa? Patrick Vieira. Patrick Vieira. Aku masih tiare Angri lagi. Sama. Kalo Angri tuh emang menurut gue art gitu dia. Main tuh enak banget gitu. Karena itu lu liat cara dribble tuh menyenangkan sekali. Tapi pemain kayak Patrick Vieira, Roy Keane gitu. Sekarang emang ada di sepak bola mandiran. Iya. Yang beneran lu yang satu pemain yang bisa ngubah. Yang nge-carry satu tim tapi lu beneran kayak ngejagain rekan-rekannya gitu loh. Sama keepernya sih bang. David Simon itu. Cangloris. Gak ditemuin lagi. Cangloris. Keeper yang punya gertakan gitu. Padahal kalian kelamar-kelamar ya. Padahal gak terlalu tinggi ya dia. Gak terlalu tinggi. Simon itu beruntung gara-gara dia nepis penalti yang Piala Eropa 96. Terus jadi utama terus tuh. Yang adu penalti lawan Scotland tuh siapa gitu. Lepis tuh. Lawan Belanda tau gue deh. Lawan Belanda? Menepis adu penalti. Simon dulu. Akhirnya jadi utama terus Inggris. Sampai akhirnya blunder pas 2002. Sama Ronaldinho. Ronaldinho. Oh iya. Free kids ya. Padahal tuh gue inget banget tuh. Gua SD tuh. Gua lagi pulang sekolah cepet tuh nonton Inggris. Simon tuh udah kayak encok gini. Udah gini-gini. Terus si David James siapa lu? Aman aja marah lu udah pemanasan. Wah nanti lah. Enggak dipaksa. Iya dia begitu. Lu SMP. SMP gak juga. Bangke. SD kita ya? SD lah. SD homeschooling nih lu. Homeschooling. Bukti homeschooling. Homeschooling. Gua ini mondok, gua mondok. Gingan tapi pemain kayak Fiera tuh gak ada kan? Kayak Roykin sekarang. Gak ada kali ya? Gundogan gak juga ya? Enggak. Yang auranya tuh ngajakin berantem dulu gitu. Iya. Yang ngolot gitu loh Gattuso. Yang di Clan Rise paling? Terlalu baik. Garnet Chaka sebenernya. Garnet Chaka terakhir. Ya tapi ya. Di MU udah ada Martinez. Oh iya. Lika. Di Itali dulu ada Takinardi. Takinardi. Gattuso. Gattuso. Iya. Iya sih ya. Martines. Martines dipanggilnya siapa? Lika. Lika. Lika Liku Laki-Laki. Ya. Bapak kan cepat foto ya Bapak. Oh iya. Waktu anak gua lagi summer camp. Nah itu dia lagi dateng buat pamitan sama... Ayak. Gua selalu ada cerita gitu-gitu ya. Iya iya iya. Iya iya iya. Kenapa gua selalu ada cerita gitu ya. Emang jalan hidupnya begitu. Emang begitu ya. Gua ngantri anak gua summer camp di Ayak. Abis itu gua ngopi ke kantinnya. Keluar lagi ada dia. Ada Martinez deh. Lagi abis parkir. Wah ini dia yang mau pindah ke MU. Nah itu berarti momen pamitannya. Dia mau pamitan. Berdatang tuh lagi pamitan. Makanya gua minta foto aja dia. Ayo ayo ayo. Oh happy ya iya. Makanya kalo Martinez atau pabrik keselundang podcast. Ada juga momen cerita gitu. Ada. Oh ya waktu itu gua inget tuh ada Vincent. Iya momen-momen kita terus ya. Momen-momen perpisahan. Tapi ya momen yang tidak mungkin kita lupakan di setiap kali speak Bola Biar Clear. Adalah Sabda Clear. Mukti Entut. Oke ini mulai dari mana dulu. Muk trivia. Trivia dulu ya? Jadi ini pemain dari Bulgaria. Ada pemain dari Bulgaria yang. Orang-orang ngira kan pemain-pemain yang cerdas, yang intelijen, yang IP-nya tinggi, segala macem. IP? IP! IP, ya IP. Yang IP-nya tinggi, yang Tufel-nya bagus, itu Pirlo, Messi. Sesungguhnya pemain paling pintar di dunia adalah pemain dari Bulgaria. Kenapa? Karena ada pemain Bulgaria bernama Adam Pinter. Ada namanya Adam Pinter. Adam Pinter. Adam Pinter. Adam Pinter. Iya, ada lagi. Beneran, Hungaria. 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 36 tahun, Budapest main sekarang di MTK Budapest. Matematika. Pantes, main-mainnya di klubnya MTK. Matematika Budapest. Bener, namanya Pinter guys. Pinter guys. Namanya Adam Pinter sama ada sering saingan sama... Rudy Goblok. Rudy Goblok. Rudy Goblok sama Wawan Tolol. Wawan Tolol ngapain berteman-teman Rudy Goblok kan? Gila circle-nya toxic banget. Toxic banget. Toxic banget. Jaman sekarang Gen Z masih suka yang toxic-toxic. Iya, iya, iya. Aman. Ini adalah pemain paling pinter di dunia. Ada yang pinter. Oke, Pak. Di Speak Bola kan sekarang punya ini, Liga FPL kan? FPL. Jadi temen-temen yang mau ngikut Liga FPL-nya Speak Bola kodenya adalah L420FB. L4O. L420FB. Oke. Lo main yuk? Main. Tapi kalo udah Desember lupa, gue skip. Iya, iya. Kan Desember festive season kan? Iya, iya. Dimana tuh main bisa seminggu tiga kali tuh. Boxing day, boxing day. Boxing day. Kan kita kan punya kesibukan juga ya? Iya, iya, iya. Kadang lupa juga. Jadi udah gak kekejar tuh poin day. Kalo seminggu sekali masih enak ya? Sehingga sekali. Walaupun kemarin gue teriak kencang banget ketika Zirik Z mengatalkan gol Garnacho. Karena gue, Kapten gue Bruno. Pemain gue Garnacho. Yang satu masing ya kan? Yang satu nyetak gol. Gagal. Poin gue ilang. Zikri ya gara-gara Zikri. 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 Tapi dua pemain MU tuh lu kan pada MU ya? Zirse itu calon-calon. Kemarin di Belanda bagus mainnya deh. Iya. Kalo tau cara main yang baik dan benar. Kalo The League itu tuh gue rasa sih lagi kacau. Berarti The League tidak cocok dipasang di HPL bang? Gak, kayaknya gak. Jangan lah. Kalo baik sih apa menurutmu yang bakal gacor di HPL? Salibah. Salibah ya? Salibah. Oke dari back. Bang Rijan merekomendasikan Salibah dari Keeper. Dari Keeper. Yang akan clean sheet pada minggu ini. Alison lah. Lawan-lawan yang berlain. Oh iya Alison. Gimana? Alison. Iyalah. Ederson? City lawan siapa? City lawan muda juga. Brentford. City lawan Brentford. Brentford. Alison Ederson tapi ya Keeper tuh sebenernya kalo menurut gue ya. Gak terlalu penting di HPL yang penting yang bisa nyetak gol sama passing. Tapi kalo biasanya masang keeper-keeper dari tim yang bawah-bawah safenya banyak. Banyak. Nick Pope. Jordan Pickford. 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 Ya ini aja Raya. Timur-tibur. Raya. Raya aja. Raya. Bang dia untuk tengah? Emulance siapa sih? Southampton. Bruno. Bruno Fernandes. Oh kalo tengah. Salah tuh itu karena tengah apa serang? Dia tengah. Tengah ya? Tengah ya? Oh FPL depan ya? Tengah ya. Tapi ada temen gue yang sangat berani. Karena dia fans emu. Dia tidak menggunakan pemain City dan juga pemain Liverpool. Tapi selalu di atas. Gak ngerti gue gimana caranya. Masang siapa tengah? Gue gak tau dia masang siapa tau. Tapi dia udah bilang gue gak bakal mau masang pemain M.U. Eh pemain City yang mau pemain Liverpool. Oke kalo di striker saya merekomendasikan Duncan. 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 Aston Villa. Oh Duncan Aston Villa. Villa tuh lawan siapa ya? Villa kayaknya lawan. Villa lawan Everton. Oh iya bener lawan Everton. Martinez juga masih oke. Martinez? Gue keeper gue Raya. Tapi keeper gue Raya. Keeper gue Raya. Ya ya ya. Soalnya si Ramsey lagi bagus-bagusnya. Raya ternyata bagus juga ya. Gila ya. Kemarin gue sempet kaget. Kok jadi ganti si Raya nih? Tapi menurut lo fair gak? Raya, eh Ramesdale digantiin sama gue. Kalo gue selalu berpikir Ramesdale tuh harusnya keeper team nasi utama Inggris sih. Harusnya ya? Harusnya. Ya. Ya itu kejamnya sepak bola ya. Kejamnya sepak bola ya. Oke bang Tio. Jadi video gue udah ketemu Tirta. Oh iya bener. Tirta. Eh sebelum itu prediksi, prediksi, prediksi. Prediksi. North London Derby deh. Wah ini kita langsung dipantekin sama bandar-bandar nih. Lu berapa? Lu kan paling bener rumah. Arsenal. Gua 21 gua. Arsenal 21. Arsenal 20. Arsenal 21. Arsenal 21. Satu. Satu sama deh. Oke. Satu sama. Yap. Satu sama ya. Tidak jadi video gue udah ketemu Tirta. Tidak jadi kita telepon Tirta mana nih. Dok! Ada yang mau ngomong-ngomong dok! Wah parah lu. Sakit apa? Boat sini bos. Sakit dok. Iya mbak Radam mbak. Oh Radam. Tuh kan sakit ya. Oh sakit. Dok saya gantikan sebentar ya dok. Boleh boleh tapi jangan dikatikan lama-lama ya. Oh. Masih butuh duit. Marah marah. Langsung marah. Langsung marah. Sekong dia lagi. Oh dokter sekong. Langsung sekong. Oh lagi sakit kamu dok. Radang radang. Oke yaudah aku ngejar pesawat ini dok. Terima kasih. Iya bener lagi. Iya bener lagi ngejar pesawat. Hai dok. Ini dulu. Tuh diri dulu. Tuh. Di zoom lu di zoom mana. Eh hai dulu hai. Hai mana di zoom lu. Hai itu hai itu. Hai itu mana nih yang di zoom. Ganti kamera. Nah. Oh. Karena banyak penyakit. Penyakit apa dok? Semua orang dibangin lupa. Dokter sakit. Dokter sakit. Kepat sembuh dok. Dokter sakit kayak orang tambah-leban bocor sendiri. Iya. Harusnya ga usah ya. Harusnya ga usah ya. Harusnya ga usah. Ya udah lah. Kita kira tauin bisa cerita-cerita kemana ya. Wah kira dia sekarang jadi ini apa namanya. Bersih-bersih sepatu bersih kapal tanker. Iya. Dia sakit. Ternyata radang dia guys. Ya radang. Bisa sakit juga dok ternyata ya. Ternyata ya. Dia kalo sakit ini ga? Ngubungin alo dok ga ya? Oke oke. Sepuluh PR clear. Pamit undur didi dan. Terima kasih. Dengan beradanya. Pasti terdengar sayup-sayup azan ya. Iya. Iya. Mau sholat dulu kita semuanya. Karena kita semua beriman semua. Amin. Amin. Sampai jumpa di Masa Sajuda. Dadah. Bye bye. 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 Sub indo by broth3rmax